Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bobo Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat foto keluar dari frame Caranya gampang banget, silahkan simak videonya sampai akhir Sebelum kita ke tutorialnya, silahkan teman-teman klik tombol subscribe yang ada di channel ini untuk membantu channel ini berkembang Oke, yang pertama yaitu teman-teman harus masuk ke kanva terlebih dahulu seperti ini Oke, kemudian teman-teman harus membuka desain baru atau teman-teman sudah memiliki desain silahkan dipakai atau dibuka Di sini saya akan menggunakan desain baru dan di sini saya menggunakan ukuran instagram post atau postingan instagram Yang kalian butuhkan yaitu satu, foto yang ingin kalian jadikan frame atau keluar dari frame Kemudian yang kedua yaitu foto yang transparan Fotonya harus sama dan fotonya tidak boleh ada perbedaan ya teman-teman Karena nanti akan berakibat di foto yang keluar dari frame tersebut Nah, di sini saya akan praktekkan dengan foto yang ada di kanva Nah, seperti ini Saya akan menggunakan foto yang ada di kanva Usahakan foto kalian memiliki background yang tidak terlalu ramai Atau background polos itu jauh lebih baik ya teman-teman Nah, di sini saya akan menggunakan foto ini Nah, kemudian saya duplikat atau saya copy karena saya membutuhkan nanti salah satunya Saya jadikan background polos atau transparan Nah, jika teman-teman memakai aplikasi kanva premium Kalian bisa menghapus background foto dari kanva ya teman-teman Dengan sekali klik Seperti ini Atau kalian bisa lihat lebih jelasnya di video saya yang lain ya Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya Cara menghapus background di kanva Oke, di sini fotonya sudah transparan ya teman-teman Kita simpan dulu yang transparan Kita kecilkan Nah, kemudian kita masuk ke elements Kita cari frame atau bingkai yang ingin kita pakai Kita masuk ke elements Kemudian kalian klik bingkai atau frame Ya Seperti ini Nah, kalian bisa pilih bentuk apapun yang kalian inginkan Tapi di sini saya akan memberikan contoh bentuk lingkaran Nah, seperti ini kita kecilkan dulu Kemudian kita masukkan foto yang ada bigro-nya ke dalam bingkai atau frame Caranya bagaimana Kalian pencetnya di tengah Di tengah objek ya Ini saya tidak kelihatan ya, mohon maaf Nah, kita klik di tengah Kemudian kita geser ke frame Seperti ini Sampai masuk ke frame Kemudian kita lepas Nah, bagaimana cara kita mengatur besar-kecilnya foto yang masuk ke frame Kita klik 2 di sini Nah, kemudian kita atur besar-kecilnya Nah, seperti ini ya teman-teman Kita bisa geser Oke Menurut saya sudah pas Kemudian kita selesaikan Kemudian teman-teman tinggal masukkan Geser foto yang background transparan Nah, untuk background yang transparan ini Jangan sampai teman-teman klik di tengah Kalau teman-teman klik di tengah Yang background ini akan masuk ke frame Seperti ini Jadi kita kliknya di pojokan Nah, kalau di pojokan dia susah masuknya Nah, kemudian caranya Kalian masuk ke posisi dulu Position Kemudian kita taruh forward atau ke depan Agar dia tidak tertutup dengan frame Kemudian kita atur dia besar-kecilnya Seperti ini Oke Kemudian kita paskan ya Oke Nah, caranya Untuk biar mudah Kalian pakai fitur notch Yang ada di sini Kalau gambar panah ya Seperti ini Kemudian kita zoom Kita arahkan ya Sampai dia Pas Sesuai dengan yang kita inginkan Nah, ini masih lebih Nah, disini foto yang background transparan Sudah sesuai dengan yang ada di background belakangnya ya Tinggal kita sesuaikan ya Kita finishing Nah, yang pertama Kalian crop bagian bawah Agar tidak terlihat Apa ya Keluar dari frame yang bagian bawah Kita crop seperti ini Sampai tidak terlihat Nah, sudah bagus Kemudian Kita tinggal pilih yang mana Yang mau kita keluarkan dari frame Contoh Saya mau hanya bagian Tangan ke atas ini Yang keluar dari frame Berarti kita harus crop bagian samping Yang sini Sampai dia masuk Nah, seperti ini Hasilnya akan terlihat lebih mulus ya Teman-teman Nah, kemudian Bagaimana cara kita bisa memindah dengan mudah Kita harus group Kita harus kategorikan dia Desain ini Caranya Oke Kalian klik Lama disini Klik lama Atau tahan Sampai ada satu elemen terpilih Kemudian Kalian pilih lagi Di yang Lingkaran ini Sampai ada dua elemen terpilih Kemudian Kalian pilih group Yang ada di bawah Nah, group Nah, sekarang bisa dipindah-pindah Sesuka kita Nah, setelah itu Tinggal kalian kreasikan Mau kalian kasih background apa Mau kasih tulisan apa Nah, seperti itu ya teman-teman Jadi tinggal di kreasikan sendiri Nah, seperti itu Cara kita membuat foto Yang keluar dari frame Atau bingkai Semoga bisa bermanfaat Untuk semuanya Jangan lupa Bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Juga bisa mendapatkan Manfaat dari channel ini Oke, terima kasih Sudah menonton sampai akhir Dan sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa like Comment Dan subscribe channel ini Oke, sekian dari saya Terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax